Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memelaksanakan sholat istisko di halaman kantor gubernur pada Selasa 15 September 2015. Untuk sholat ini dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Nawawi Denci. Usai melakukan sholat, Sekda Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan, segala upaya untuk mengurangi kabut asap di wilayah Sumsel telah dilakukan oleh Pemprov Sumsel beserta instansi terkait. Ditambah dengan sholat istisko yang bertujuan meminta hujan, ia meminta kepada puskesmas dan rumah sakit di wilayah darurat kabut asap, yaitu Oki dan Muba, untuk buka selama 24 jam, mengingat tingkat polusi udara yang mulai tidak sehat dan berdampak dengan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk menolong masyarakat, kita juga menginstisikan puskesmas dan rumah sakit untuk siaga 24 jam. Kalau ada terkena ispa, itu langsung bisa. Menanggapi hal tersebut, Martin Ramir Lansyah, Kasih Kesehatan Lingkungan Din ke Sumsel, akan segera bertindak untuk memberikan surat, agar puskesmas dan rumah sakit yang berada di Kabupaten Oki dan Muba, untuk buka selama 24 jam. Hal ini guna mengantisipasi dan mengurangi gejala penyakit ispa. Selama 24 jam, pada saat kondisi bencana ini, dia siap melayani kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat mengalami gangguan-gangguan seperti ispa dan lain-lain itu siap.